Halo Sobat Pula, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pekita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Pula tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan Kabar baik bagi fans AC Milan Milanisti tentang perpanjangan kontrak playmaker andal mereka yaitu Hakan Kalhanoglu Rosuneri dikabarkan telah melanjutkan pembicaraan dengan pemain asal Turki itu mengenai masa depannya di AC Milan Seperti dikutip dari Semper Milan, dengan kesepakatannya yang akan berada pada akhir bulan depan Banyak sumber telah melaporkan bahwa waktu Kalhanoglu di AC Milan telah berakhir Sky Italia via Milan News melaporkan bahwa upaya sedang dilakukan untuk membuka kembali pembicaraan pembaruan antara AC Milan dan Kalhanoglu Dalam beberapa jam terakhir, ada hal positif antara kedua pihak dengan upaya terakhir untuk memperpanjang hubungan antara pemain internasional Turki itu dengan Rosuneri Manajemen Diavolo dilaporkan telah memberikan ultimatum kepada kreator serangan tim itu untuk menjawab tawaran yang telah diberikan Tim Merah Hitam mengharapkan tanggapan dalam waktu singkat atau paling lambat seminggu setelahnya Dan jika tidak ada, tampaknya hubungan itu akan berakhir secara definitif Kalhanoglu layak dianggap sebagai pilar utama AC Milan Meski selama musim lalu, tidak mampu menunjukkan performa yang stabil di atas lapangan Meski begitu, peran playmaker atau trikwasista yang diembannya sepertinya masih dapat diandalkan pelatih Stefano Bioli Stefano Bioli selalu percaya akan kemampuannya meskipun menggunakan dia hampir setiap pertandingan Pada akhirnya, mantan pemain Bayer Loverkusen itu mencinta 4 gol dan 10 asis di Liga Menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas yang dibutuhkan Spekulasi masa depan Jendro Gidanorma nampaknya akan segera berakhir Ex-keeper AC Milan itu dilaporkan sedikit lagi akan bergabung dengan klub Spanyol yaitu Barcelona 4 tahun terakhir, Donnarumma punya reputasi yang cemerlang di Eropa Ia dikenal sebagai salah satu keeper muda terbaik di dunia berkat penampilannya yang solid dibawa Mr. Gawang AC Milan Namun di musim panas ini, Donnarumma memutuskan bercerai dengan AC Milan Ia memutuskan tidak memperpanjang kontranya yang habis di akhir bulan ini Sport melansir bahwa Donnarumma sudah menemukan klub barunya Karena Barcelona tertarik untuk menggunakan jasanya di musim panas ini Menurut laporan tersebut, sejak awal Donnarumma sudah tertarik untuk bermain dengan Barcelona Ia menilai Barcelona adalah salah satu klub terbesar di dunia El Braugana konsisten menjadi penantang gelar juara Ia menilai klub seperti ini cocok untuknya Jadi ia semakin yakin untuk bergabung dengan El Braugana Menurut laporan tersebut, kebindahan Donnarumma ke Barcelona sudah semakin dekat Pihak Barcelona kabarnya sudah menawarkan draft kontrak untuk sang keeper Ia dikabarkan akan digaji sekitar 10 juta euro per musimnya Namun Rayola masih meneguh gaji itu Karena Donnarumma kabarnya mengingat sekitar 12 juta euro per musim Donnarumma sendiri kabarnya tidak hanya berbicara dengan Barcelona Rayola juga memakai larinya Agar sang keeper bergabung dengan Juventus di musim panas ini Giacomo Raspadori menjadi debutan di daftar squad Italia pada gelaran Euro 2020 musim panas ini Berkat prestasi yang ditorekan oleh pemain Sassolo itu Stryker yang masih berusia 21 tahun itu kini menjadi incaran bagi AC Milan Pada Rabu 2 Juni kemarin Roberto Macini resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawanya ke ajang biala Eropa tahun ini Dan dari 26 nama tersebut Penunjukkan sosok Giangkumo Raspadori sangat mengejutkan banyak pihak Stryker Sassolo itu sukses mengalahkan sejumlah nama yang jauh lebih peken Seperti Matteo Politano dan juga Moes Kean untuk bisa masuk ke squad Lana Ziolane Sesungguhnya amat wajar jika Raspadori masuk dalam daftar squad Mancini Pasalnya di sepanjang 2020-2021 kemarin Dirinya sukses mencuri perhatian berkat 6 gol yang dibuatnya di ajang seri A Meroketnya prestasi Raspadori dalam satu tahun ini Kemudian membuat AC Milan tertarik untuk meminangnya Seperti diberitakan oleh La Gazeta di Losport Surat kabar kenamaan Italia itu menuliskan Jika Rusuneri bakal berusaha mengoda Raspadori Seusai gelaran Piala Eropa musim panas ini Raspadori dianggap bisa menjadi debuti yang cocok bagi striker Gaik Milan saat ini Yaitu Zila dan Ibrahimovic Lagipula, AC Milan sendiri saat ini sudah tidak lagi memiliki penyerang tengah tulen Selain Ibrahimovic Menyusul keputusan klub yang tidak memperpanjang kontrak dengan Mario Mandzuki Jika mengacu pada situs pemain transformak Milan sekiranya perlu mengeluarkan uang sebesar 15 juta euro Atau sekitar 261 miliar untuk bisa mengangkut Raspadori ke Stadion San Siro Musim 2020-2021 sangat sukses bagi AC Milan Tidak hanya mengamankan kembali Liga Champion Mereka tetapi juga finish di posisi kedua Stefano Bialik pantas mendapatkan banyak pujian Tetapi sekarang bagian tersulit dari masa jabatannya akan dimulai Dan dia juga memberikan komentarnya tentang Ijelogio Donnarumma Bersama dengan kepengurusannya Ex-pelanti Fiorentina itu kini membangun tim tangguh yang mampu bersaing Dengan yang terbaik di Liga Champion Selain itu, seharusnya tidak realistis untuk setidaknya membidik skudetu Dalam wawancara panjang dengan lara Republika Bioli berbicara tentang musim lalu dan akal seperti apa klub itu kembali bermain di Liga Champion Dia juga mengomentari Dugaan pembaruannya menyatakan bahwa itu jelas bukan prioritas Itu bukan prioritas dengan Maldini dan Masara Kami akan berbicara terutama tentang bagaimana meningkatkan tim Saya merasa beruntung bisa bekerja di klub ini dan bersama grup ini Ungkapnya Kejantikan yang tertidur akan terbangun di rumahnya Di tengah-tengah klub terbesar, sebelum Atalanta Saya bertanya kepada para pemain Apakah Anda masih ingin bermain melawan Rio Afe atau City? PSG atau Bayern sekarang? Agak aneh jika wakil juara Italia ditempatkan di pot keempat Tapi kami ingin tumbuh menghadapi tim terkuat? Itu harus menjadi tahun konfirmasi kami Ujannya tentang Liga Champion Para sutur raya saya sudah menunjukkan kreativitas Selain Ibra Yang jelas-jelas telah saya ungkapkan pendapatnya yang positif Saya memikirkan tentang Kiar dan Selya Mekar Dan bahkan Tomuri Berapapun budgetnya, nama Milan terus jadi pengingat Yang terpenting adalah membangun basis 10-12 pemain Yang layak untuk tim papan atas Seperti Hernandez, Tomuri, Kiar, Kesi, Calabria, dan Calhanoglu Serta Ibrahim Mufik Sekarang kami harus meningkatkan sekuat Konfirmasi adalah hal tersulit Ucap Pioli tentang bursa pemain Ketika ditanya tentang donor rumah Pioli mengatakan keeper tersebut telah bersikap profesional Dia seorang profesional teladan Fokus di lapangan Kemudian negosiasi bisa berhasil atau tidak Kami telah berbicara dan berterima kasih Satu sama lain Ini adalah hubungan yang tulus Saya berharap dia baik untuk Yuru Dapat dikatakan bahwa musim panas ini Bisa menjadi sangat menarik bagi para penggemar rosuneri Mengingat para direktur akan memiliki Anggaran yang lebih besar untuk dikerjakan Dengan waktu istirahat ini Bala bantuan memang dijamin juga Peluang Hakan Calhanoglu bergabung dengan Liverpool Tampaknya semakin merdup Saat Juventus justru siap mempercepat langkah Untuk membajak playmaker andalan A7 tersebut Dengan status bebas transfer Masa depan Calhanoglu tampaknya semakin menjauh dari rosuneri Meski kedua pula pihak telah mengelar negosiasi Perpanjangan kontranya yang akan berlar pada 30 Juni nanti Akan tetapi Alih-alih menjajal peruntungan di negara lain Ia mungkin akan tetap bertahan di Italia Calcio Mercato menyebutkan bahwa Bianconeri selalu menaruh minat terhadap pemain International Turkey tersebut Namun didepaknya Fabio Parasiti dan Andrea Pirlo Hingga kembalinya masih Milano Allegri Membuat transaksi tersebut tertunda Kena tidak miklian Keterlalikan tersebut berpeluang hidup Kembali dalam waktu dekat ini Hal tersebut lantaran Allegri sendiri Telah memberikan lampu hijau kepada Juventus Untuk mengejar gelandang 20 juta tahun tersebut Mengingat ia sangat dianggap sebagai peluang ekonomi Selantaran dapat dirikut Tanpa harus membayar biaya transfer Tetapi dapat menambah pilihan kualitas Dalam squadnya musim depan Karena itulah Dengan persetujuan juru taktik asal Italia tersebut Bianconeri diperkirakan akan mempercepat Upaya mereka untuk menyusun detail tawaran Yang telah dikirimkan kepada agen mantan Bayer Lover Cushion tersebut Milan sendiri enggan beranjak dari posisi mereka Dan belum kunjung menaikan proposal yang mereka sedorkan Sementara sang pemain Bakal menolak pinangan dari Qatar Meski dengan tingginya kontrak yang ditawarkan Wajahnya hijrah ke Liverpool pun lantas meredup Mengingat agen Kalhanoglu memang telah menginisasi kontak Namun raksasa Liga Inggris tersebut Hingga saat ini belum mengejar Untuk sekedar mengajukan tawaran resmi AC Milan dilaporkan tengah mengincar The next Cavu dari Chelsea Yaitu Valentino Livramento Untuk menjadi pelapis back kanan pada bursa Transformusim panas ini Setelah dikabarkan bakal mempermainkan Vikayo Tomuri yang dipinjam dari Chelsea Pada bursa Transformusim dingin lalu Kini AC Milan kembali membidik Bintang muda The Blues Valentino Livramento dijuluki sebagai The next Cavu Yaitu back kanan legenda asal Brazil Karena gaya bermainnya yang enerjik Di sisi kanan Baik dalam menyerang dan bertahan Masuk dalam radar transfer AC Milan Pada musim panas nanti Melansi dari laman goal internasional Apalagi kontrak Livramento Yang akan habis dalam 2 tahun Serta ia belum tentu akan menjadi Pemain andalan Thomas Tuchel musim depan Momen ini pun bakal dimanfaatkan Dengan baik oleh Rosuneri Pasalnya AC Milan dikabarkan Berencana ingin memperkuat 7 posisinya Dengan mengincar sejumlah nama Pemain bintang Untuk membantu mereka Mereglar juara pada musim depan Ketujuh posisi yang ingin diperkuat Rosuneri ialah mencari 1 back tengah 2 back sayap 1 gelandang tengah 1 gelandang serang 1 penyerang sayap Atau winger Dan 1 penyerang tengah Maka Garen Valente Livramento Bisa menjadi pemain pelabitis Untuk fullback David Calabria Dan mempermudah Stefano Pioli Saat melakukan rotasi pemain Selatan Ibrahimovic Mengaku senang Andai AC Milan mendatangkan Mauro Icardi Ia siap menyambut bomber PSG tersebut Kota Milan sudah sangat Dikenal oleh Mauro Icardi Ia pernah lama Memperkuat Inter Milan Sebelum akhirnya Pindah ke PSG Baru-baru ini Sang bomber Dikaitkan dengan Rosuneri Berita ini pun Disambut baik oleh Selatan Ibrahimovic Dengan menyebut Akan mendukung semua pemain Yang diguide oleh manajemen Mauro Icardi Saya akan selalu mendukung Siapapun yang datang ke sini Untuk membantu tim kami Klub akan mengambil keputusan Kata bomber Sweden Kepada striker La Notizia AC Milan memang Membutuhkan striker baru Musim depan Mereka hanya memiliki Ibrahimovic Sebagai striker murni Setelah melepas Mario Mandzukic Sementara pemain lain Seperti Anthony Repic Dan Raffaeleau Lebih cocok bermain melebar Ini pula yang membuat Klub Kota Moda Mempertimbangkan Icardi Apalagi ia Kesulitan menegus Tim utama PSG Pada musim 2020-2021 Karena tidak mikian Berita ini Sudah dibantah Bomber Argentina tersebut Lewat unggahnya Di Instagram Beberapa hari Yang lalu Ia menyebut Berita kepindahnya Ke Italia palsu Mauro Icardi Juga menegaskan Bahwa dia Bahagia di PSG Dia juga ingin Menyelesaikan kontraknya Di Ibu Kota Prancis Yang baru akan berakhir Pada 2024 mendatang Winger muda AC Milan G-Spiter Hauke Tidak keberatan Untuk angkat kaki Dari klub AC Milan Akan tapi Jika keputusan dia Yang menentukan Maka Hauke Akan memilih Bertahan di AC Milan Kisah Hauke Mendapatkan banyak Sorotan Pada musim 2020-2021 Lalu Milan membelinya Dari bodo atau glim Setelah performa api Di kualifikasi Liga Eropa Harga Hauke Dibeli dengan Seharga 4 juta euro Di awal musim Hauke memberikan Warna baru Bagi permainan AC Milan Namun performanya Tidak cukup konsisten Hauke harus menjalani Akhir musim Yang beli Karena jarang Masuk dalam Land up Hauke memainkan 18 laga Di seri A musim 2020-2021 Dengan catatan 2 goal Sayangnya Dia hanya Tiga kali Menjadi pemain Inti Hauke pun Menyadari Bahwa masa depannya Di AC Milan Tidak sepenuhnya Aman Pertama-tama Saya akan pulih Dan mempersiapkan Laga bersama Timnas Norwegia Kemudian Saya mungkin Akan mengambil Liburan singkat Sebelum memulai Pembicaraan Dengan AC Milan Buka Hauke Dikutip dari Football Italia Itu adalah Dialog yang harus Diatur Saya siap Untuk kembali Kesana Dan berjuang Untuk posisi Inti Tetapi jika klub memiliki Niat lain Maka saya akan Memutuskan Apa yang harus Dilakukan Pertama-tama Saya ingin menjadi Bagian dari tim Dan berkontribusi Tidak hanya Dalam pelatihan Tegas Hauke Hauke dinilai Belum cukup matang Ketika pindah Ke AC Milan Walau memberikan Dampak besar Di awal musim Dia kemudian Mengalami banyak Momen sulit Namun Hauke Tidak menyesali Kepindahnya Ke Rosuneri Ini adalah musim Yang sangat panjang Dimana Banyak hal telah Terjadi Dan ada banyak Emosi Ucap Hauke Kemudian Anda Punya waktu Untuk memikirkan Seberapa besar Langkah Yang saya ambil Sebenarnya Dan pada akhirnya Saya sangat senang Dengan musim ini Dan pilihan Yang saya buat Tegas Hauke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!